Jaman terkala pasar sepi, kondisi ekonomi membuat menangis istri. Kemana kita pergi pada waktu itu? Banyak orang salah jalan, mereka mencari solusi di tempat musibah terjadi. Tempat pesugihan didatangi. Sebelum, tadi pagi anak-anak ingin tahu nih, Jawa Barat ini tempat pesugihan dimana aja? Dimana ada jamah? Ada hadiahnya loh. Masa pasar baru gak ada hadiah? Masya Allah apa gunanya toko dibawa banyak tuh. Ada hadiahnya, seolah-olah dia ambilin. Sebutkan lima tempat pesugihan di Taya Barat. Fabol jamaah. Orang pasar tuh tahu. Fabol, berdiri tuh. Dengerin nih jamaah. Orang yang pengalaman. Gunung, ulang rang. Urang rang. Bu rang rang. Sayang gelang. Garut. Dua. Apa? Kelang. Oke apa? Kelang. Elang. Yang ketiga. Gunung Salak. Bogor. Siap. Yang keempat. Gunung Putri Tasik. Kelima. Gunung Pasudan. Nah Masya Allah. Itu udah keliling semua. Baik. Hadiahnya kasih. Duduk dulu nanti hadiahnya diambil di panitia. Nah. Jamaah. Dan tempat itu ramai. Tempat itu ramai. Mungkin kita gak tahu. Mungkin antum tertawa seakan-akan tidak ada manusia-manusia yang mencari solusi di tempat-tempat kemurkaan ilahi. Mereka mencari pesugihan kepada penguasa alam goib kata mereka. Mereka berkeyakinan bahwasannya ada harta goib yang bisa didatangkan. Tapi mereka harus bayar mahar. Mahar itu bahasa Arab. Karena mereka supaya dikira perbuatan mereka syari. Sehingga pakai istilah syari. Padahal kalau bahasa sesungguhnya adalah tumbal. Cuma dibungkus mahal. Kalau di Jawa Tengah. Aduh lebih banyak lagi Jawa Tengah. Di Jawa Timur. Ada gunung kawi. Itu penuh. Ada seorang yang bekerja sebagai driver. Dia cerita. Anak berangkat. Ya namanya driver. Kata dia. Ada orang charter anak antar. Kebanyakan yang berangkat ke sana. Ustadz muslimin. Yang ada di tempat itu. Bukan orang-orang kafir. Padahal Allah mengatakan. Allah katakan. Masjid-masjid itu milik Allah. Kau jangan memohon kepada selain Allah. Siapapun. Di surah An-Namal ayat 62. Allah mengingatkan kita manusia yang lemah. Agar faham. Kemana seharusnya kau pergi. Tatkala tukumu sepi. Kemana kau seharusnya mencari solusi. Katkala warungmu. Tidak ada yang mengunjungi. Kemana seharusnya. Allah berfirman. Amman yujibul muttara. Amman yujibul muttara. Ila da'ah. Siapakah? Kata Allah. Yang mengabulkan doa-doanya orang yang kesulitan. Kapan? Ila da'ah. Kalau dia manggil. Kalau dia minta sama Allah. Jalla jalaluh. Dan siapa? Yang menyingkap kesulitan. Siapa? Dan menjadikan kalian khalifah-khalifah di bumi. Itu rumah yang kalian tempatin. Itu dulu milik orang lain. Toko yang kalian sewa. Dulu milik orang lain. Banyak. Kita hanya menggantikan generasi yang lalu. Siapa yang menjadikan itu? Allah. Lalu Allah mengatakan. A'ilahun ma'allah. Apakah ada sesembahan selain Allah? Apakah ada? Qalilan ma'tadhakkarun. Sedikit. Kalian itu yang ingat sedikit. Punya masalah sedikit dukun. Dan laris. Walaupun dukun-dukun di masa kini. Pakai gamis sekarang. Iya. Pakai gamis. Mereka bisa memperbanyak uang. Menggandakan uang. Dan anak punya teman yang cerita. Tadakala dia ditipu. Wallahi. Sada anak pernah. Teman di tanah abang. Anak pernah ditipu. Ya kita belum tahu agama. Sada. Kita keliling. Cari dukun. Untuk menggandakan uang. Secara logika gak masuk. Secara agama ditolak. Kalau dukun bisa menggandakan uang. Tutup BI jamak. Iya. Gak perlu kita punya. Pabrik bikin duit. Gak perlu. Tinggal biar dia. Kita taruh. Kasih meja. Sudah. Ini gudang. Kau duduk sih. Tahu-tahu duit dateng. Duit dateng. Gak ada jamak. Tapi dia ngatakan kita. Dateng keliling. Dengar di Bantan berangkat. Dengar di sana berangkat. Sampai habis duit ratusan juta. Untuk mahar-maharnya. Untuk tumbal-tumbal. Yang katanya harus. Pakai ayam. Ayam hitam. Dia minta ayam hitam. Paruhnya hitam. Matanya hitam. Kulitnya hitam. Darahnya hitam. Tulangnya hitam. Gak ada. Saya jual. Kata dukunnya. Nah. Memang mereka cari duit. Maka kata Allah. A'ilahun ma'allah. Siapa yang membuat jantungmu bisa berdetak? Dukun itu. Tak bisa. Kenapa kau dateng minta ke sana? Jama'at rahimakumullah. Rasulullah s.a.w. Mengajarkan kepada kita. Bagaimana seharusnya. Tadkala kita terkena musibah. Mendapatkan kesulitan. Apapun kesulitan itu. Kita lari menuju Allah. Karena kau harus yakin. Bumi ini milik Allah. Langit yang tujuh lapis. Dan bumi ini kelak pada hari kiamat. Akan ada dalam genggaman Allah. Jalala. Maka tumbuhkan dalam hati antum kebesaran Allah. Antum kepingin apa? Kepingin pasar baru ini. Semuanya milik antum. Susah apa gampang? Jama'at. Jama'at. Allah. Ana nyewa tukus sampai mau mati. Kontrak sampai sekarang. Kau tidak tahu berarti dengan Allah. Kita kadangkala pesantren butuh tanah. Butuh tanah berapa? Kita butuh tanah satu hektare. Berapa harganya? Ya kira-kira dua M setengah. Mahal apa murah jama'at? Dua M setengah. Mahal. Allahu Akbar. Bumi ini semua milik Allah. Allah mau kasih kau separuh. Bumi Allah akan kasih. Nanti ketika kau masuk surga Allah. Allah akan kasih kepada orang terakhir yang masuk surga. sepuluh kali lipat bumi ini. Kalau cuma satu hektare, dua hektare. Tidak ada artinya. Maka kau minta sama Allah. Rasulullah SAW ketika perang badar. Ketika tiga ratus tiga belas sahabatnya harus menghadapi seribu pasukan. Beliau tahu. Tiga ratus menghadapi seribu. Ya secara akal tidak mungkin menang ya Allah. Tapi beliau yakin. Allah itu Rabbul Alamin. Maka Nabi mengangkat tangannya. Sampai selendangnya itu berulang kali. Jatuh. Beliau mengatakan Allahumma wa'adakalladhi wa'attani. Allahumma anjiz wa'adakalladhi wa'attani. Ya Allah janjimu ya Allah kepadaku ya Allah. Janjimu kepadaku ya Allah. Apa yang terjadi? Allah tinggal ngomong kun. Fahekun selesai jamah. Selesai seribu orang itu. Abu Jahal selesai hidupnya. Umayya bin Khulaf selesai hidupnya. Tidak ada yang sulit buat Allah. Kalau kita yakin Allah mendengar. Sebaliknya di antara kita sudah seudwan dulu sama Allah. Yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan. Nanti kita akan bahas salah satunya itu. Kita sudah seudwan sama Allah. Aduh kayaknya tidak mungkin. Aduh berat banget. Kau tahu. Iblis berdoa Allah kabulkan jamah. Kau tidak akan suludhan sama Allah. Iblis makhluk. Yang terlaknat minta sama Allah. Fa'anzirni ila yaumi yub'athun. Ya Allah jadikan aku. Tangguhkan umurku sampai hari kebangkitan. Qala innaka minal mumbarin selesai. Kau hidup sampai hari kiamat. Apa kau masih seudwan sama Allah. Mau minta. Aduh banyak dosa. Tidak mungkin Allah kabulkan. Itu penghalang. Doa kita tidak dikabulkan. Banyak dosa. Ia penghalang doa. Tapi kalau kita husnudhan sama Allah. Sampai doa orang kafir yang diwalimi. Allah kabulkan jamah. Terus kenapa kita tidak kembali kepada Allah. Malas berdoa. Malas memohon ketika perang hondak. Berulang kejadian. Rasulullah s.a.w. dikepung oleh pasukan yang berjumlah 10 ribu. Jumlah para sahabat pada waktu itu. Tiga ribu. Wakafallahul mu'minin al-qital. Tidak terjadi peperangan. Sepuluh ribu. Pulang semua. Kok bisa? Nabi minta. Nabi berdoa memohon kepada Allah. Jalla jalal. Dalam kondisi susah. Beliau tetap memohon kepada Allah. Dan yakin. Kita kadangkala putus asa. Akhirnya lari ke tempat-tempat. Yang menambah dosa kita. Dan ingat antun. Yang pernah melakukan kesyirikan. Minta memohon kepada selain Allah. Berbanyak doa sekarang. Mohon ampun sama Allah. Karena Allah mengatakan. Bukan termasuk angan-angan kalian. Dan angan-angan ahli kitab. Siapa berbuat dosa. Pasti dibalas. Pasti dibalas. Atau tinggal tunggu balasannya. Maka tatkala kita kena musibah. Yang kita ingat dosa kita. Antun jangan mengatakan. Anak kan udah taubat Ustaz. Itu masalah terbesar kita. Tatkala kita merasa sudah baik. Tatkala kita merasa sudah suci. Sehingga kayaknya gak pantas. Aku mendapatkan musibah. Jamaah. Allah kalau cinta sama hambanya. Allah kasih musibah itu orang. Berbuat dosa sedikit. Kasih musibah. Berbuat dosa sedikit. Allah kasih musibah. Kenapa? Supaya dia balik sama Allah. Diingertiin terus. Tapi orang-orang yang Allah tidak melihatnya. Berbuat dosa besar. Allah kasih ni'mat. Berbuat dosa besar. Allah tambah ni'mat. Tambah sehat badannya. Usahanya tambah lancar. Dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Terus. Sebagai istidraj dari Allah. Hatta idha farihu bima'udu. Akhadna hum bakhtah. Ketika mereka senang. Dengan apa yang diberikan kepada mereka. Tambah sukses. Tambah jaya. Dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Allah cabut nyawanya. Dalam kondisi mereka belum siap. Fa'idha hum mublisun. Selesai ya sudah. Khasirat dunia wal akhirat. Dia merugi dunia dan akhirat. Kenapa hasil kerja dia dia tinggalin. Kau udah kaya raya. Terus kemana kau bawa. Habis kau tinggalkan. Dan di akhirat. Dengan setiap sen yang kau kumpulkan. Kau dihisap dan diazap nantinya. Maka ingat. Kalau ada orang-orang yang pernah melakukan dosa kesyirikan. Dia kembali kepada Allah. Istighfar. Dia kena musibah. Dia katakan pantas aku dapat. Dapat cobaan ini. Karena banyak dosaku. Dapat cobaan ini.